Gloria in excelsis Deo et intera paks hominibus Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Romoyus dan para Romo, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus Natal datang lagi dan setiap kali merayakan Natal kita berpapasan dengan aksesoris-aksesoris Natal ada kandang Natal, ada pohon Natal ada semasa suami istri yang berlutut di hadapan bayi yang terbaring di palungan ada domba-domba, ada gembala-gembala inventaris Natal sejak 2000 tahun lalu sampai hari ini tidak pernah berubah apa yang berubah? yang berubah adalah kemasannya yang berakibat pada pergeseran nilai rasa coba perhatikan kandang Natal Samadhi berapa harganya minggu lalu saya masuk mall Senayan City saya melihat dekorasi Natal yang mungkin puluhan juta rupiah mana ada kandang Natal zaman ini yang sungguh mensuggesti orang untuk merasa bahwa kelahiran seorang anak kecil di kandang ternak 2000 tahun lalu adalah nokta hitam peradaban kemewahan membunuh nuansa kesederhanaan dan kita kehilangan rasa ibah yang harusnya terpancar dari setiap kandang Natal pernah ada pameran kandang Natal di kota Roma dari yang paling sederhana seperti kandang ternak sampai kepada model yang paling modern dan sugestif ada seorang anak kecil berjalan bersama ibunya mengundungi kandang demi kandang lalu dia bertanya kepada mamanya mak kenapa Yesus lahir di kandang karena mereka tidak punya tempat tinggal di Bethlehem mengapa mereka tidak punya tempat tinggal karena mereka terlalu miskin mengapa mereka terlalu miskin dialog itu terus terjadi dan sang ibu kerepot dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tapi lihat saudara-saudari betapa mata si anak kecil itu dengan persis melihat pesan yang tersiar dari setiap perayaan Natal bayi lemah yang terbaring di palungan mengapa di setiap hari Natal Tuhan tidak menghadirkan Yesus yang kuat Yesus yang hebat Yesus yang dasar tapi dia menampilkan Yesus yang sederhana Yesus yang lemah justru dari kandang Natal itulah yang ingin mengajarkan kepada kita arti solidaritas Allah yang kuat Allah yang dasar Allah yang luar biasa hadir dalam wajah yang populer wajah orang kebanyakan wajah orang miskin orang kecil orang sederhana dan orang tidak terbela untuk mengajarkan kepada kita semua apa artinya solidaritas dan Yesus lahir di kampung Bethlehem kampung kecil sunyi jauh dari pertikaian politik jauh dari perbenturan kepentingan untuk apa untuk mengajarkan kepada kita semua damai gloria in excelsis Deo et in terra paksominibus Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu dan kita sudah merayakan Natal berulang-ulang seperti apa transformasi yang terjadi setiap kali kita merayakan Natal adakah damai sudah tercipta di bumi ini adakah damai sudah tercipta di tengah keluarga-keluarga di dalam hati kita tahun 1942 di tengah kecamuk perang dunia kedua milisi Inggris dan Jerman sepakat untuk melakukan gencatan senjata di hari Natal pada pagi Natal itu mereka main bola bersama berdansa seraya bertukar rokok retik tapi satu hari sesudah Natal perang kembali berkecamuk dan damai pun koyak lihat saudara-saudara apakah sungguh-sungguh terjadi transformasi damai di dalam kehidupan kita setiap hari apakah ada damai yang terus-menerus terjadi di tengah keluarga-keluarga kita di antara suami dan istri di antara orang tua dan anak-anak di antara rekan kerja di antara tetangga satu sama lain dan solidaritas apakah itu juga terjadi dalam hidup kita di setiap hari Natal seperti cerita Anderson selalu mungkin ada seorang gadis kecil penjual korek api yang kedinginan kelaparan dan coba menghangatkan diri dengan tiap geretan sambil membayangkan sekeping roti dan secerca daging ayam tetapi sia-sia Natal ingin mengingatkan kita Natal ingin mengajak kita untuk bersolider untuk menunjukkan kasih dan bela rasa kita terhadap saudara-saudara di sekitar kita saya kira kita sudah menunjukkan selama ini dua minggu lalu di panggung OKS Romoyus bertanya kepada saya Wilfried apa yang kau lihat terjadi dari gerakan samadhi untuk bela rasa melalui sumbangan saya bilang Romoyus itu terjadi transformasi luar biasa dalam memberi dalam berbagi dengan mereka yang berkekurangan orang dalam kesulitan ketika netizen OKS berbagi tidak harus Romoyus tahu tidak harus sahabat tahu tetapi sambil menonton kita memencet nomor-nomor dan kita bisa melakukan transfer solidaritas dan setelah sekian lama Romoyus melaporkan ada kurang lebih 26 miliar kita gelontorkan bersama-sama untuk karya solidaritas mari saudara-saudari teruslah melakukan transformasi damai transformasi solidaritas di tengah kehidupan kita setiap hari marilah pada hari natal ini kita berupaya untuk membuat dunia menjadi lebih baik natal harus menjadi kesempatan untuk kembali merapikan sejarah persahabatan untuk saling menemukan bila selama ini kita saling menghilang satu sama lain natal harus menjadi kesempatan untuk kembali berjabat tangan seraya mengumbar senyum senyum paling lebar selebar sungai yordan gloria in excelsis deo et intera paks hominibus aku percaya engkau sungguh hadir dalam sekamen maha kudus aku mencintaimu lebih dari skalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen ekaristi datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku karena engkau hadir disini aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu jangan biarkan aku terpisah daripadamu Yesusku aku percaya engkau sungguh hadir dalam sekamen maha kudus aku mencintaimu lebih dari skalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen ekaristi datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku ke dalam hatiku ke dalam hatiku engkau hadir di sini aku memelukmu Dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu Jangan biarkan aku terpisah daripadamu